Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan oksigen di setiap rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 semakin hari semakin meningkat, yang membuat beberapa rumah sakit kesulitan mendapatkan pasokan oksigen. Yongmar Zuhaili, Direktur RSUD Lubuksikaping, mengatakan untuk stok oksigen rumah sakit pada saat ini hanya tinggal 15 tabung. Sedangkan di masa pandemi, rumah sakit menghabiskan 30-40 tabung oksigen dalam satu malam untuk perawatan 23 orang pasien positif yang perlu penanganan intensif. Untuk mengantisipasi kekurangan oksigen di RSUD, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi beserta distributor yang mana akan ada penambahan tabung sebanyak 50 tabung oksigen dari Dinas Provinsi. Melihat kondisi kekurangan oksigen yang terjadi di RSUD Lubuksikaping, Donizar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Pasaman, meminta pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bertindak cepat dalam mengatasi kelangkaan kekurangan oksigen di RSUD Lubuksikaping. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menjamin kebutuhan oksigen rumah sakit karena oksigen merupakan hal yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19. Jika oksigen tidak ada, di RSUD Lubuksikaping maka pelayanan rumah sakit akan terganggu dan rumah sakit dinilai gagal dalam menangani pasien. Pertama tadi, dengan kebutuhan dan bentuk dari beberapa pasien yang positif di sana, kebutuhan. Dari kebutuhan mereka dengan ketersediaan memang jauh, tersediaan 15 tabung. Di lain sisi, kebutuhan mereka itu 30-40 tabung. Nah, tadi saya coba konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan di sini coba untuk bisa melalui Dinas Kesehatan untuk mencek di mana yang memang bisa ada ketersediaan oksigen untuk bisa dialihkan ke tempat yang membutuhkan. Nah, saya berpendapat, berharap, ini sebenarnya menjadi perhatian baik bagi dinas instansi yang stayholder terkait. Ini menjaga bagaimana caranya supaya ketersediaan oksigen ini memang betul-betul bisa terjamin. Dari Pasaman Sumatera Barat, Aryohanas Ainius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.